Intro Paten Subang Subang berpotensi buat... Oke, jadi suatu hari pernah temen gue nanya Yo, Alasroba itu kayak gimana? Tracknya asik juga Jadi ini adalah sambutan pembuka dari Alasroba Gak bisa lihat jalanannya kayak apa Mantep kan? Kenapa dinamain Alasroban? Alasroban itu dari nama desa Nama desanya Desa Roban Alat itu hutan, dan Roban itu nama desanya Sebenernya ini udah masuk, oh udah masuk bawahan Alasroban Jadi mungkin gue gak bakalan terlalu banyak ngomong karena Tracknya juga lumayan susah Terus saingannya sama Mini Optimus Terima kasih Tidak 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 Mas kan Tidak 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 jadi ini adalah jalur lama di alat roban ada dua jalur sebetulnya M1 yang tadi 4 gua nengok itu terus ini jalan lama nah disini nih parkop legend tuh kenapa bilang legend gua kalau ngopi disitu gak bakalan turun-turun tuh ada aja tuh pasti cimnya nembak gitu jangankan yang kayak gitu yang pakai helm aja ada ini udah disediain buat remblong tuh di depan yang kayak tanjakan itu itu gunanya buat remblong buat mobil dulu disini sering soalnya kalau ada yang kurang gitu Oh kurang makan atau gimana akan sayang juga tapi aku buka Oh ini juga buat remblong apa namanya gua nggak tahu dah lupa kita bakalan mobil arah kendal Oh ya di situ ada pantai juga pantai jodoh namanya kalau lo demen-demen main ke pantai lu bisa coba main ke pantai di daerah Batang Gringsing ini masih masuk ke Batang kalau nggak salah dulu itu Batang ikutnya pekalongan tapi udah kabupaten sendiri sekarang gue sampai apal beberapa restoran disini ada Raos Enco ada Gringsing itu kalau lo naik mobil bis-bis di Provinsi gitu Handoyo atau Ramayana atau Samposo gitu pasti berhenti nya di salah satu itu nah Indorasa juga itu jarang sih Indorasa saya ke Raos Enco kalau dulu waktu masih belum berani naik motor ya Mungkin lo pernah lihat Hai ini ini pernah yang katanya provinsi itu berapa jam gitu ini ntar kita ini juga ini namanya sungai serayu tidak masalah ya serayu dia tembusnya nanti sampai ke buleri juga lagi nah ya buleri itu nama kota jadi nanti kita lewati nah ini buleri support job temangkung kita bakal mengambil arah buleri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati onang terlindung dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah gue sendiri kalau misalnya naik kereta dari Pasar Senen Pasar Senen Jakarta turunnya disini Karena stasiun terdekat dari desa gua itu stasiun Weleri Dan dari Weleri sampai ke desa gua itu Itu masih sekitar 3 jam Kurang lebih 3 jam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton